Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlega Pet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, kali ini aku mau bikin konten terbaru lagi ya guys Terutama buat kalian sebagai Youtuber Yang mempunyai anak berusia 10 tahun, 13 tahun Atau kurang dari 10 tahun Yang ingin menjadi Youtuber Cilik Ya guys, Youtuber Cilik Ingat ya, Youtuber Cilik Yang sering membuat video-video Dan ingin mengupload ke akun Youtube mereka Nah, ini penting banget ya guys Sebagai orang tua kalian Untuk membantu dan mengawasi anak kalian Agar bisa mengupload konten-konten yang mereka buat tersebut Ke Youtube Kids Nah, lalu bagaimana sih ya kalian Cara mengelola setelan Youtube Kids Untuk akun Google anak kalian Nah, ini informasi penting banget loh guys Buat kalian sebagai orang tua Dan memiliki anak yang ingin menjadi Youtuber Cilik Ya Eits, tapi sebelum aku memberitahu informasi penting ini Dan menarik ini Aku minta tolong dulu nih sama kalian guys Untuk please subscribe, komen, like, and share ya guys Please guys, please guys Satu subscribe dari kalian saja ya guys Sangat berhati banget bagi aku ya guys Agar aku tambah semangat lagi Tambah rajin lagi, tambah rutin lagi Untuk selalu mengupdate dan mengupload konten-konten terbarunya Di akun Youtube aku ya guys Untuk menghibur kalian yang sedang berada di rumah Yang lagi bete, galau, bosen, jenuh Ya, karena ada virus corona ini ya guys Yang sangat berbahaya ini Yang sudah banyak memakan korban jiwa Tidak hanya yang sedang dirawat di rumah sakit Atau di isolasi mandiri di rumah Maupun yang sudah meninggal dunia ya Baik itu di Indonesia maupun di seluruh dunia Yang jumlahnya itu tidak terhitung lagi ya guys Aduh, kasian banget Aku berduka cita ya guys Semoga saja kita tidak terkena virus ini ya guys Makanya aku sebagai generasi muda Indonesia Yang taat dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia Dan anjuran dari pemerintah Indonesia Melalui Presiden Jokowi dan jajarannya Menghimbau kepada kalian Agar selalu berada di rumah saja guys Dan menghindari tempat keramaian Seperti di pasar, di tempat wisata, tempat sejarah Terus di mall dan lain sebagainya guys Agar kita tetap selalu berada di rumah saja guys Di rumah saja adalah solusi yang terbaik ya guys Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini ya guys Jadi sayangilah tubuh kita, tubuh keluarga kalian Atau tubuh sahabat kalian, teman kalian ya Agar mereka tidak mendapatkan virus tersebut ya guys Sayangilah lingkungan masyarakat kalian Oke guys, terima kasih Jangan lupa please subscribe, komen, like, answer ya guys Oke Langsung saja ya guys Aku ingin memberitahu informasi penting ini kepada kalian Bagaimana sih cara mengelola setelan YouTube Kids Untuk akun Google anak kalian Nah untuk mengakses setelan kapan saja Lalu kalian bisa klik setelan di sudut bawah layar Yang ada tanda bintang itu loh guys Nah setelah aplikasi itu siap Anak kalian ya Dapat mengkontrol beberapa setelan di YouTube Kids YouTube Kids ingat ya guys Jangan YouTube dewasa YouTube Kids Nah kalian dapat mengkontrol tingkat konten Yang dilihat oleh anak kalian Dengan menyesuaikan konten-konten khusus anak-anak ya guys Ya Konten khusus anak-anak Jangan khusus dewasa Nah saat ini setelan tersebut Hanya tersedia di Amerika Serikat Kanada, Australia, Selandia Baru, Singapura, Jamaica, Filipina Afrika Selatan, kawasan Eropa dan juga termasuk Indonesia Nah anak-anak dapat mengkontrol setelan berikut Di aplikasi YouTube Kids Seperti Epek suara Musik aplikasi Mengaktifkan casting Mengaktifkan subtitle Nah kita sebagai orang tua ya guys Dapat juga mengkontrol setelan Untuk YouTube Kids Di family link Berupa Menghapus video yang sudah diblokir Menyetel setelan konten Ini berupa Jika itu tersedia di Negara Kids Indonesia ya guys Ya Terus juga mengaktifkan atau menonaktifkan penelusuran Nah itu ya guys Nah setelah menyiapkan aplikasi YouTube Kids Di perangkat aplikasi kalian Atau Android kalian ya Setelan penelusuran Tingkat konten Dan pembatalan pemblokiran Video tersebut Nantinya dapat dikontrol Di aplikasi family link Pada perangkat YouTube kalian Nah Pelajari lebih lanjut Tentang mengubah setelan Di YouTube Kids Aplikasi family link Jadi kalian harus buka family link ya guys Nah kalian juga dapat Menggunakan aplikasi family link Untuk mengelola setelan Aplikasi Aktifitas Konten anak kalian ya guys Termasuk setelan Histori Penelusuran YouTube tersebut Dan Histori Tontonan YouTube tersebut Apabila Anak kalian Keceplosan Menonton Video-video Dewasa ya guys Makanya kita bisa Menyetel itu ya guys Terutama Histori Dan juga Histori Penelusuran Dan juga Histori Tontonannya Nah kita lihat dulu ya guys Untuk audio Nah untuk audio ini ya guys Kalian dapat Mengaktifkan Atau menonaktifkan Musik Aplikasi Dan efek suara Di setelan YouTube Nah musik aplikasi tersebut Kalian perlu buka setelan Yang ada tanda di bintang Terus kalian juga Klik tab musik aplikasi Untuk mengaktifkan Atau menonaktifkan Musik tersebut Untuk efek suaranya ya guys Kalian juga bisa setelan Buka setelan Yang ada tanda di bintang tersebut Lalu kalian klik Tab efek suara Untuk mengaktifkan Atau menonaktifkan Efek suara tersebut Nah untuk kontrol konten Nah dengan kontrol konten Kalian dapat Mengaktifkan Atau menonaktifkan Casting Serta Mengubah tampilan Subtitle Dan teksnya Nah disini ada Beberapa langkah ya guys Kalian bisa melakukan Casting YouTube Kids Itu dengan Membuka setelan Terus kalian pilih Tab casting Untuk mengaktifkan Dan menonaktifkannya Lalu bagaimana Cara mengubah ukuran Subtitle dan Cicinya Cic ya guys Kalian buka Setelan Lalu klik Tab subtitle Dan cic Lalu kalian Tab ukuran teks Dan juga Pilih ukuran teks Yang ada Yang kalian inginkan Lalu bagaimana Cara mengubah Warna subtitle Dan cicinya Kalian bisa membuka Setelan Lalu pilih Tab subtitle Dan cic Lalu kalian pilih Gaya Subtitle Dan Kalian pilih Subtitle yang ada Yang kalian inginkan Lalu bagaimana Kalian ingin mengubah Privasi Konten youtube Nah untuk Privasi ini Pemberitahu Privasi Pada akun youtube Itu bisa Dibuat Di family link Untuk menjelaskan Praktik privasi Maka youtube Akan Memberitahu Kepada Anak kalian Atau akun Anak kalian Itu dengan Menggunakan youtube Kids Di google Nah saat ini Untuk akun youtube Google Anak kalian Itu bisa Menggunakan youtube Kids Tanpa Login Dengan akun Google Nah Lalu kalian Juga bisa Sebagai orang tua Dapat Mematuhi Panduan Dan Persyaratan Layanan Youtube Kids Dapat Diakses Kapanpun Kapanpun Kapan saja Nah untuk Mengakses Panduan Orang tua Dan Persyaratannya Untuk layanan Youtube Kids Itu dengan Membuka setelan Dan juga Tab Panduan Orang tua Lalu Persyaratan Layanan Nah ada Pertanyaan Bagaimana Jika Anak kalian Itu Tidak memiliki Akun youtube Bagi anak Berusia Di bawah 13 tahun Nih Jawabannya Nah jika Anak kalian Tidak memiliki Akun youtube Bagi anak Kalian yang Berusia Di bawah 13 tahun Maka Kalian dapat Membuat Profil youtube Kids Untuk Mereka Dengan Akun Google Kalian Sendiri Nah itu Bagaimana Semoga Informasi ini Bisa bermanfaat Bagi kalian Terutama Anak anda Yang ingin Menjadi Youtuber Cilik Dan Kalian adalah Sebagai Fasilitator Atau Medianya Semoga Saja Bisa Menginspirasi Kalian Dan mohon Maaf Ya guys Mukaku Berkeringat Karena Aku Dalam Pembuatan Video Ini Cuacanya Di rumah Panas Tidak Ada Kipas Angin Tidak Ada AC Maklum Berada Di Desa Jadi Jadi Sebelum Sebelum Aku Akhiri Video Ini Aku Minta Tolong Dulu Sama Kalian Untuk Subscribe Comment Like Answer Subscribe 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 Gratis Oke Wassalamualaikum Menteri Bye Semoga Bermanfaat Dan Menginspirasi Dan Juga Bisa Memberikan Pengetahuan Wawasan Kepada Kalian Semua Terutama Kalian Yang Berusia Balita Atau Anak-anak Sampai jumpa Wassalamualaikum Menteri Sub indo by broth3rmax